Halo guys, jumpa lagi di channel Yayan Herianto dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar kita bisa meremote handphone android dari pc kalian dan aplikasi ini gratis, jadi kalian bisa mengikuti cara-caranya yang ada di dalam video ini jangan lupa untuk subscribe, like videonya, dan di-share ke media sosial kalian oke, kita langsung saja oke, untuk langkah pertama adalah kita harus menerapkan handphonenya jadi kita harus install aplikasi NDS di handphone yang kita miliki ini oke, nah sekarang kita bisa masuk ke google play kita cari aplikasi dengan nama NDS, nah ini sudah ada ya ini sudah ada NDS, dan tampilannya itu seperti ini nah ini kebetulan sudah saya install, tapi ini minta update ya jadi kita coba update saja oke, nah setelah kalian install NDS, kita masuk ke bagian menu bagian setting sorry, kita masuk ke bagian setup nah ini pastikan sudah centang hijau semua ya jadi kalian harus allow permission untuk beberapa akses seperti ini ya nah langkah selanjutnya adalah kita harus menginstall plugin namanya AD1 nah ini sudah ada, kita langsung install saja oke, instalasinya sudah selesai oke, sekarang kita kembali ke NDS nah ini sudah terinstall kita sudah lihat plugin AD1 oke, setelah kita install NDS nah ini adalah tampilannya kita masuk ke setting masuk ke security lalu di bagian permission nah disini ada permission profile ini kita klik nah ini ada beberapa profile nah kita coba pakai yang unattended access disini ya nah ini profile-nya sudah unattended access enable unattended access nah disini kita harus setting password oke nah ini coba saya setting password oke nah ini kita sudah setting password disini ada penjelasan lebih detailnya permission when other users connect to me they can nah ini kita centang semua ya oke, nah ini sudah oke kita sudah setting password sekarang kita close nah ini sudah ada gambar kuncinya sekarang kita close nah ini kita close nah kalau kita sudah setting unattended access secara default dia akan muncul di running background jadi anydash ini akan otomatis running di background jadi walaupun kita restart handphonenya setelah kita restart aplikasi anydash akan otomatis running di background nah sekarang saya coba mau login lewat pc saya ini adalah address-nya ini biar tampilannya sama seperti ini jadi handphonenya bentuknya seperti ini ini adalah address-nya nah sebuah saya klik disini oke pertama kali dia akan nanya password kita masukkan passwordnya nah tahapan selanjutnya adalah di bagian android ini akan selalu muncul start recording or casting with anydash seperti ini ini kalau kita start now nah dia langsung masuk ya disini kita masih belum bisa ngeklik oke nah ini kita sudah install anydash-nya tadi sudah setup unattended access tapi dari dari pc kita masih belum bisa ya muncul muncul tulisan seperti ini ya muncul tanda perboden nah ini kita coba lihat ya disini kalau di setup ini masih ada tanda notifikasi seperti ini ya segitiga nah ternyata disini baterai optimization prevents anydash from being closed by the system jadi untuk si anydash-nya sendiri dan plugin-nya edad1 ini muncul dua notifikasi seperti ini jadi bagaimana caranya kita harus menghilangkan dua notifikasi ini oke kita coba ke apps kita masuk ke setting lalu ke apps ini ya ada ad control kita buka kita klik yang bagian baterai nah ini ternyata dia di optimize kita coba unrestricted unrestricted lalu untuk anydash juga pada baterai nah ini sudah unrestricted sudah unrestricted ya sekarang kita kembali ke anydash oke kita skip dulu nah ini sudah sudah centang hijau ya baterai optimization-nya sekarang kita coba agree lagi nah ini sudah hijau semua cuma yang ini anydash-nya masih hijau masih kuning ya yang ini ya masih ada notifikasinya seperti ini oke sekarang kita coba lagi kita coba access coba saya ketikan disini satu dua nah ini muncul start recording or casting with anydash ini untuk sementara kita start off saja oke nah ini sudah bisa ya sudah tidak muncul perboden lagi oke ini agak delay oke yang penting kita sudah bisa sudah tidak ada lagi tanda perbodennya kita sudah bisa melakukan klik di anydash ini ya anydash untuk mengontrol si android ini nah sekarang adalah tadi kalau kita lihat saya coba logot lagi nah ini saya coba connect lagi kalau kita lihat pada saat pertama kali ingin login nah ini muncul nah ini muncul start recording or casting with anydash nah ini harusnya tidak muncul seperti ini ya karena karena tujuan kita adalah karena tujuan kita adalah agar PC kita bisa akses ke anydash yang ada di android automatically jadi tidak perlu ada seseorang yang mengontrol anydash untuk klik start now ini nah bagaimana caranya jadi untuk menghilangkan notifikasi yang muncul di android ya untuk casting tadi itu nah langkah pertama kalian coba kunjungi website ini ini ya developer.android.com tools.adb nah ini tampilannya seperti ini ini kalian scroll ke bawah oke kalian nanti bisa download adb kalian bisa download untuk adb android nah ini jadi kalian bisa klik disini download here kalau kalian pakai windows kalian bisa download yang ini kalau kalian pakai mac kalian bisa download yang nomor 2 kalau kalian pakai linux kalian bisa download yang nomor 3 karena saya pakai windows maka saya download yang nomor 1 ini nah saya sudah download jadi setelah didownload nanti akan muncul hasil downloadannya itu berbentuk zip ya jadi kalian ekstrak nah kalian simpan di drive C kalian nah ini nama filenya nama filenya itu platform dash tools seperti ini ya kalau kalian lihat ya Nah di dalamnya bentuknya seperti ini Oke nah tahap selanjutnya adalah kita jalankan cmd kita cmd command prompt ya Nah ini sudah di command prompt oke nah selanjutnya kita coba koneksikan handphone kita handphone kita ke laptop nah tapi handphone kalian itu harus developer modenya harus aktif ya jadi ini saya sudah aktif developer optionnya cara mengaktifkannya itu mudah kalian klik yang about font software information lalu build number kalian klik sampai tujuh kali 1234567 nah secara otomatis nanti developer optionnya akan muncul di sini oke sekarang saya coba koneksikan dulu oke nah ini sudah terkoneksi ya sekarang kita lihat dulu debug modenya itu harusnya on USB debug modenya jadi kalian masuk ke developer option nah ini USB debugging ya USB debugging ya USB debugging kalau kalian lihat ini ini kita enable Oke nah dia akan disconnect dan konek lagi Oke nah sekarang kita masuk ke PC nah untuk di PC ini kita pertama harus konek ke ke Android kita oke nah ini di posisi di cmd jadi untuk di cmd ini kita akan menjalankan komen sebagai berikut Hai nah kita harus masuk ke folder ini ya ini ada di drive C jadi untuk di cmd kita harus pindah ke folder tersebut nah ini komennya jadi CD langsung kita masukkan drive-nya hai 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 nah ini kita sudah masuk dan di dalamnya ada beberapa file file ini sama dengan yang ada di ke explorer ini ya hai 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 nah tahapan selanjutnya kita harus men-start untuk tahapan selanjutnya kita harus melihat apakah Android kita sudah konek ke PC atau belum nah kita bisa menggunakan komen tersebut hai 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 nah ini ternyata sudah konek ya jadi konek konektivitas antara Android dengan PC sudah oke disini tahapan selanjutnya adalah kita running komen berikut ini ini adalah untuk mendisable notification tentang eh casting tadi ya yang selalu muncul di awal ketika kita mencoba meremot akses Android nah ini adalah komennya Hai Oke sekarang kita lakukan pengujian jadi saya akan ini handphonenya dalam kondisi ideal dalam kondisi ideal nah ini saya coba konek ya apakah ia akan langsung konek tanpa ada muncul notifikasi casting dan lain sebagainya ya ini langsung konek ya ini kita sweep aja ke atas hai 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 nah jadi ini langsung konek kita tes sekali lagi untuk memastikan nah ini langsung konek ya jadi tidak perlu ada seseorang di sisi Android untuk mencoba menekan start ya ketika muncul notifikasi casting dan lain sebagainya itu jadi ini langsung otomatis mengakses atau mengakses Android oke oke